Intro Sebagian dari tanda bahwa seorang itu bergantung pada kekuatan amal dan usahanya yaitu berkurangnya pengharapan atas rahmat dan kalunia Allah ketika terjadi padanya sesuatu kesalahan dan dosa Keinginanmu untuk tajrid atau hanya beribadah saja tanpa berusaha untuk dunia padahal Allah masih menempatkan kau pada golongan-golongan orang-orang yang harus berusaha maka keinginanmu itu termasuk nafsu syahwat yang samar Sebaliknya, keinginanmu untuk berusaha padahal Allah telah menempatkan dirimu pada golongan orang yang harus beribadah tanpa berusaha maka keinginan yang demikian berarti menurun dari semangat yang tinggi Istirahatkan, enakkan dirimu, pikiranmu dari kesibukan mengatur dirimu dari apa-apa yang telah diatur atau dijamin oleh selain kamu yaitu oleh Allah tidak perlu engkau ikut sibuk memikirkannya Janganlah keterlambatan atau tertundanya waktu pemberian Tuhan kepadamu padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan putus sarapan Sebab Allah telah menjamin dan menerima semua doa dalam apa yang ia kehendaki untukmu bukan menurut kehendakmu dan pada waktu yang ditentukan Allah bukan pada waktu yang engkau tentukan Kesungguhanmu untuk mencapai apa-apa yang telah dijamin pasti akan sampai kepadamu di samping kelayanmu terhadap kewajiban-kewajiban yang diamanatkan kepadamu membuktikan putarnya mata hatimu Terima kasih telah menonton